Masuk tuh, kita liat Demainya guys Masih bisa kena flash loh Wah saking banget torpedo Wah sama-sama mati guys Wah mati gue Wah mati gue guys Halo semuanya, selamat datang di channel Fix Adi Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Nah sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen Ngasih tau pembahasan tentang Torpedo Akiya, salah satu torpedo Torpedo Legendary yang bisa kalian Dapatin dari Gacha Nah kemarin kalau gak salah tuh ada banyak juga Dari kalian yang dapetin torpedo Akiya ini dari Gacha Dan disini kita akan bahas lagi Apakah worth it untuk didapatkan Sebenernya kalau kalian Dapat dari secara gratis Hoki ini worth it banget, kenapa? Karena damagenya juga lumayan dengan reduksi yang begitu cepat Dan kalau kalian bisa lihat disini Torpedo kelas berat generasi baru untuk Angkatan Laut Turki Torpedo ini memiliki kepala sonar aktif dan pasif Dan mampu melakukan penanggulanan Akustik dan wake homing Gue kurang tau ini torpedo anti pelapa kagak Tapi yang jelas torpedo nya ya lumayan bagus banget Gue juga seri make Dan disini kalau kita bandingin sama torpedo legendaris Damagenya lebih gede Torpedo type 8-9 Yang legendaris dari Sob ya Cuman untuk masalah relog Akiya lebih unggul Yaudah langsung aja kita pasang di kapal Rock FF Beast 3 ini ya Dengan 4 kali torpedo disini Coba kita gaskan Main mode online aja Langsung aja disini kita cobain temen-temen ya Apakah disini kita bisa memenangkan pertandingan kali ini Kenapa? Oh kapal ini ya Gue kira kapal tier 1 Eh tier 2 sorry Map Open map langsung guys Ini gak ada kapal ini ya Enggak malas gue open map Yang bener aja Open map lah Ini kapal kita ini kapal-kapal kecil guys ya Coba kita langsung open map aja deh Gak ada kapal selam ya Harusnya sih kalau gak salah ya Anti flare gak sih guys Torpedo nya tuh Ini maksudnya tuh Kalau ada kapal selam gitu kan Kayak torpedo si Siapa sih namanya tuh Torpedo yang satu lagi guys Yang bisa Ini anti flare itu Ah lupa gue nama torpedo nya Yang dari market itu loh Tiger ya kalau gak salah ya Tiger ya Tiger tuh kan kalau gak salah tuh anti flare ya Nah ini gue gak tau nih Akhirnya anti flare apa kaga nih Mundur dulu bang Lawannya apa nih Oke Wah sama-sama punya torpedo banyak nih Kita lihat torpedo nya guys Ini mah belum sampai torpedo kita udah mati dulu nih Oke Wah ini sama-sama nih guys Bisa nih guys Bisa nih Keluarin Hajar Masuk tuh Kita lihat Demainya guys Masih bisa kena flare loh Wah sakit banget torpedo mu Wah Wah sama-sama mati guys Wah mati gue Wah mati gue guys Aduh Ima sih bisa bertahan Masih sangat-sangat kuat kapal kita temen-temennya Kalau gak mau dari itu Gue gak tau dia pake torpedo apa tuh Si Rocks nya juga tuh Ntar Ini ada Ini ada Ini ada Tita 8 gue gak tau Tita 8 guys Ada kapal disitu Gak ada ya Masih ada 3 loh masalahnya guys Ngeri-ngeri sedap nih Kalau gue dibokong nih guys Ini dulu ya Ini dulu ya Apalagi Wah Trox juga ya Oke Keluarin Relog nya cepet banget ya Akhirnya ini sebenernya Relog nya cepet guys Oke Meninggal itu Nah kill 2 bro Enak banget ya Made Apa Made Main Desmes Jadi kalau kita ngehit ya Udah Musuhnya modar Kalau gue main mode Apa Mode Apa namanya itu Mode tandem ya Susah banget cok Kita udah capek-capek ngehit Eh malah musuh yang dapat kill Kadang-kadang Gak hasil cok Mantap bro Meninggal lagi Tinggal 1 nih Sakit juga ya Cuman kalau kalian pengen lebih sakit lagi damage nya Ya mungkin kalian bisa pakai torpedo legendary Itu ya Dan ini relog nya cepet guys Menurut gue worth it worth it aja Kalau kalian dapat Jangan dijual lah Kenapa dijual lagi tuh kan Limited gitu Item-item limited tuh gak usah dijual Karena gak bisa dijual juga kan Jangan lu jadiin gold full lah kan Jangan lu jadiin Dollar juga Perpedon nya Damage kita 900an Gak begitu gede ya Tapi oke lah Oke mantap temen-temen ya Cukup mudah Disini mesh nya kita Dapat 2 kill 1 juta Boleh lah Oke kita coba sekali lagi Karena gue belum puas Main mode desmes Dan ini kita coba Main mode Tandem aja Mode event Nah ini kita coba Mainnya itu tuh Barengan aja Karena apa Karena kalau gak barengan Ya kita mudar dulu Gitu ya Seperti biasa Keluarin Helikopter Kita coba langsung Pemak dulu Karena biasanya sih Musuhnya sih Daerah-daerah sini ya Taruhnya sih Nah keliatan Eh Sekarang tuh Banyak banget Yang pake Apa ya Kapal Kayak ginian ya Rocks FF Eggbeast 3 Kenapa Karena emang Setaki itu Ini sebenernya Kalau kalian gak punya Kapal F123 Ini worth it Eh F124 F124 kan kapalnya itu 4 kali torpedo Juga ya Cuma kan agak sulit Dapetnya Nah kapal ini Menurut gue Sangat sangat worth it Wah lumayan lagi Lumayan lagi Lumayan lagi Belum main guys Aduh 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 Bangkit lah helikopter gue kenapa gitu sih Oke satu kill di tangan Mantul Kok kok apa itu guys Ninggal ya Udah mati loh Ya Allah Udah mati guys Hmm Terat juga nih kapal Wah sama-sama kapal Ini loh padahal kita Ah asem lah Gue kira tim gue itu udah Ini udah Ngekill Ah asem gak mati loh Gimana sih bro Masa kalah sama kapal-kapal ginian Kapal-kapal Rock gitu Tapi emang OP sih guys kapalnya ya Gue aja pake OP Apalagi Musul kan Kita lock dulu Nice Wah di tinggal deh Oke coba kita Wah Turk Wah bawa nuklir bro buka nuklir dia guys kalau ini helikopter dulu lah berbahaya bro mana dia mana dia mana ya guys sembunyi dimana dia itu dia itu dia mau sembunyi kemana kamu sayang waaah sem loh kok tiba-tiba sekarang kapal gue capek nembak lah tiba-tiba sekarang kapal gue ada menginanya guys masih gue lah masih bisa bertahan kita ya ya sama-sama mati dong mati situ gak mungkin gak mati dong sumpah keras juga bro kapal roksnya wah ada izanami tuh mantap coba kita lock kapal selamnya ya apakah torpedo ini tuh anti flare kapal selam gitu kan masalahnya lawan kita itu itu mulut tapi gak apa-apa lah ya coba ya kita coba test di kapal selam ya kapal selamnya guys ini mantap harusnya sih anti kapal selam ya eh anti flare kapal selam ya eh anti flare kapal selam ya eh anti flare kapal selam ya waduh asap waduh asap kapalnya sebenernya lemahnya di air dipone doang nih tapi kalo masalah torpedo sih enak banget co oke eh wah lembek banget kapalnya temen-temen lihat sebenernya ya kena rudal 3 kali aja udah muda gitu lah oke mundur taruhnya anti flare guys anti flare tuh nah mantap temen-temennya anti flare gak sih gue lupa masalah ini torpedo anti flare kapal kagak gitu gue baca di ini ya di keterangannya keterangannya tuh kan gak ada anti flare katanya loh wah wah waduh guys guys tepam torpedo apa nuklir bro wah gila 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 sama-sama punya poin 15 guys mantap mana sih tadi wah disini kita bisa kalah nih guys oke 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 oh sayang sekali bro Kapas selamnya dulu bro Biarkan temen kita tuh ngelock Yang disana ya Kita ngelock kapas selamnya guys Tuh Harusnya anti-flare guys Mantap Nice Wah asem lah Yes Tumpah guys Gue Apa ya Gue tuh males banget main mode ini Ah Disampah mulu Udah capek-capek Kill 6 lagi Udah lah Oke lah kira-kira begitu temen-temen ya Buat kalian Yang ada torpedo legendaris Akiya ini Yaudah pasang aja di kapal Rocks Atau kapal kayak F126 Paling cocok ya Karena kan Eh bukan F126 Melainkan kapal JS Mogomi 4 kali torpedo juga Worth it Di Veliki juga worth it ya Kalau kalian punya torpedo Akiya nya Cuman kalau gak punya Ya mungkin bisa pakai torpedo legendaris aja Silahkan tulis pendapat kalian Sampai jumpa Di next video Bye bye